Halo Indomex, Indomegazines Nah, seperti yang kalian tau nih bos Salah satu perusahaan pembuat kapal perang di Indonesia adalah PT.PAL Indonesia Perusahaan ini adalah salah satu badan usaha milik negara yang juga bergerak di bidang pertahanan Dengan membangun berbagai macam kapal perang Mulai dari fregat, kapal selam, kapal landing platform dog, kapal cepat rudal Dan lain-lain Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Yaitu kontan.co.id dan juga defense studies Diwartakan bahwa selama ini komposisi pendapatan perusahaan berasal dari produk alutsista Yaitu sebesar 77% dan produk non-alutsista sebesar 23% Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Dikatakan juga bahwa sejak PT.PAL berdiri sampai dengan tahun 2019 kemarin PT.PAL pun telah membangun kapal dengan total mencapai 232 unit kapal bos Dan 86 unit diantaranya merupakan produk kapal perang Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini pun PT.PAL Indonesia tetap komitmen Dalam menjalankan produksi dan proyek-proyek lainnya yang sedang digarap saat ini Bahkan di tahun 2020, PT.PAL pun diketahui tetap lanjut terus Mengerjakan proyek-proyek kapal perang Indonesia Nah, beberapa proyek tersebut Yaitu untuk kapal selam Kemarin ada proyek joint section kapal selam ketiga Indonesia Dan yang sekarang adalah overhaul KRI Cakra 401 Selanjutnya untuk proyek kapal cepat rudal 60M Saat ini PT.PAL sedang mengerjakan sensor weapon and command Atau yang biasa disengkat dengan sistem sewako Yaitu untuk kapal KCR atau kapal cepat rudal 60M yang ketiga dan yang keempat Kemudian juga sedang membangun platform dan sewako Untuk kapal KCR 60M yang kelima dan yang keenam Proyek lainnya yang juga tengah digarap adalah kapal bantu rumah sakit atau BRS Dan juga pada sektor energi Yang sedang membangun dual fuel barge mounted power plant 60M Wah, wah, wah Mantap juga ya bos Nah, sedikit informasi tambahan buat kalian nih Sewako System atau Sensor Weapon and Command System Merupakan salah satu tolak ukur dari kecanggihan persenjataan sebuah kapal perang bos Sistem sewako yang sedang dibangun saat ini Dipusatkan pada ruang pit Yaitu pusat informasi tempur Yang juga merupakan pusat pengendalian sebuah kapal Sistem sewako di jaman sekarang Biasanya secara otomatis mampu menghadapi sasaran di permukaan Sasaran di udara dan sasaran di bawah air secara sekaligus Dengan data radar dan sensor Target pun dapat divisualisasikan di layar radar dengan video Nah, semakin canggih sistem sewako sebuah kapal Maka makin sangarlah kapal tersebut bos Nah, mantul kan? Mantap betul Kalian wajib bangga nih bos Indonesia saat ini sudah mampu membuat kapal perang sendiri Apalagi diketahui kalau sebentar lagi PT.PAL Indonesia Akan dapat TOT atau transfer teknologi dari kapal perang canggih baru Indonesia Yaitu IVER with Fleet Class Indonesia Nah, makin keren kan? Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex, Ido, BG Sins